Gawat, batalkan RUU HIP Jokowi takut melawan Megawati? Tidak main-main, MUI siap demo besar-besaran Inisiator RUU HIP adalah PDIP Rakyat tahu itu, PDIP sukses mempengaruhi sejumlah fraksi di DPR Nyaris tanpa penolakan Kecuali fraksi PKS Dari awal, konsisten ingin memperjuangkan masuknya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Tidak digubris Fraksi yang lain, diam Hanya PKS dan Partai Demokrat yang tidak tanda tangan Ketika maklumat MUI keluar dan protes umat Islam terjadi di mana-mana Sejumlah anggota fraksi membuat pernyataan Ikutan menolak Cari aman Ah, kayak gak tahu aja Kelakuan parpol kita Saat ini RUU HIP sudah diserahkan oleh DPR ke pemerintah Bola sekarang ada di pemerintah Semua mata tertuju ke pemerintah Konsentrasi rakyat fokus ke pemerintah Lalu, bagaimana sikap pemerintah? Mendengarkan rakyat? Atau mendukung PDIP? Kata tunda Itu kata pemerintah Pemerintah nampaknya ingin melihat dia dulu Pertama, bagaimana reaksi PDIP? Kedua, bagaimana reaksi umat Islam? Mana yang paling kuat? Biasanya itu yang akan jadi pilihan Jokowi Polanya sering terbaca begitu Jika presur umat Islam kuat Pemerintah tak ada pilihan lain Kecuali menolak RUU HIP Jika sebaliknya Protes umat Islam meredup Dan PDIP kuat tekanannya Pemerintah akan minta RUU HIP Dilanjutkan saja Sebagaimana diketahui Sikap MUI Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Ansor Pemuda Islam FPI Dan sejumlah elemen masyarakat tegas Stop RUU HIP Hentikan Jangan dilanjutkan Batalkan Bukan revisi Bukan juga ditunda Tapi PDIP keberatan Tak ada tanda-tanda menyerah Lanjut Coba bernegosiasi Buat kompromi-kompromi Tawarkan revisi TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Dimasukkan Tapi Larangan radikalisme Dan khilafah Juga harus dimasukkan Win-win solution Dengan umat Islam Sampai disini PDIP masih cukup percaya diri Umat Islam melalui MUI, NU, Muhammadiyah Dan sejumlah ormas yang lain Tidak menanggapi Dengan nego Belakangan PBNU muncul Suaranya sangat lantang Hentikan Pandangan dan sikap PBNU Tegas dan lugas Dasar pemikirannya Lengkap Terukur dan berkelas Perseteruan antara MUI, NU, Muhammadiyah plus Ormas-ormas Islam lainnya Dengan PDIP Sebagai inisiator RUUHIP Nampaknya Akan makan Waktu panjang Maraton Sudah hampir sepekan ini Dua kelompok di atas Berdebat di media Adu argumen Adu cerdik Dan juga adu strategi Kedua belah pihak Kemungkinan Akan makin ramai Tidak saja di media Tapi Juga dalam bentuk Aksi demonstrasi Di sejumlah daerah Sudah terjadi Demo Ada di mana-mana Nampaknya makin panas Perdebatan Tidak saja soal material Dan formilnya Tapi Juga menyoal Apa motif RUUHIP Ini dilahirkan Soal yang terakhir ini Justru yang menarik Sekaligus Semakin memanaskan situasi Di sini Kepemimpinan Jokowi Akan diuji Rakyat menunggu Keputusan tegas Jokowi Tak mudah memang PDIP Tak saja sebagai Partai pemenang Tapi PDIP Juga partai yang Paling berjasa Menjadikan Jokowi Sebagai presiden Sementara di sebelah MUI Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Dan berbagai Ormas Islam Memiliki kekuatan Masa Yang tak kecil Jika isunya Semakin matang Maka Akan sangat merepotkan Jokowi Legitimasi moral Dan gelombang Kekuatannya Bisa lebih dasyat Dari 212 Asumsi ini Tak terukur Jika belum dibuktikan Emang mau dibuktikan Rakyat Akan menunggu ke depan Pertama Lebih kuat mana Presur PDIP Versus Presur MUI Didukung Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah itu Kedua Kemana pilihan Jokowi Akan berpihak Apakah kepada PDIP Atau kepada umat Rakyat Sedang menunggu Rakyat sudah siap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhyiddin Junaidi Mengatakan MUI akan Mengedepankan Metode persuasif Untuk menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUUHIP Demo besar-besaran Atau aksi turun Merupakan opsi terakhir Apabila Persuasi Tidak membuahkan hasil Maka MUI memiliki opsi Al-Masyroh Kubroh Demo besar Kata Muhyiddin Dalam webinar Yang dipantau dari Jakarta Rabu 17 Juni Menurut dia Sejauh ini Demo besar Yang konstitusional Merupakan upaya Menunjukkan Kekuatan Islam Dengan cara yang damai Dan sesuai peraturan Hanya saja Upaya itu Belum diperlukan Karena pendekatan persuasif Masih bisa dilakukan Dalam menolak RUUHIP Wakil Tum MUI Mengisyaratkan Menolak RUUHIP Dengan segala upaya Termasuk Al-Masyroh Kubroh Demo besar-besaran Sebagai kegiatan Unjuk rasa Menunjukkan ekspresi Umat Islam Yang tidak setuju Dengan raf regulasi Yang mereduksi Pancasila itu Itu opsi terakhir Jika ada alternatif Damai Itu yang terbaik Katanya Sambil menghimbau Umat Islam Dan non muslim Untuk tetap Dengan kepala dingin Merespon RUUHIP Wasikjen MUI Zaitun Rasmin Mengatakan Biahnya tidak berharap Gerakan turun Ke jalan besar-besaran Dilakukan Jika masih ada Jalan persuasif Kami Tentu Tidak berharap Itu terjadi Dengan kuatnya Aspirasi umat Seperti ini Insya Allah DPR bisa mendengar Kalau itu RUUHIP Dilanjutkan Pembahasannya Maka sesuai Maklumat MUI Pusat Dan MUI Provinsi Kami akan Bersama umat Dan ormas Untuk protes Keras Dan itu Konstitusional Kata dia Dia mengatakan Unsur MUI Di Indonesia Sangat besar Dari pusat Sampai tingkat Kecamatan Ada pun Protes yang dilakukan Akan selalu Dalam koridor konstitusi Sesuai peraturan Yang berlaku Jokowi Memang terpocok Selain harus berani Melawan PDIP Sekarang Jokowi Masih dikritik Yusuf Kala Kasus Covid-19 Sekarang Seribu orang per hari Perlu kecepatan Bertindak Virus Corona Bergerak cepat Dalam proses Penularannya Untuk itu Dibutuhkan Tindakan yang cepat Serta tes secara Masif Jika kita lengah Atau menganggap enteng Maka penanganan itu Tidak akan berhasil Ketua Mumpalang Merah Indonesia PMI Yusuf Kala Menilai Kegagalan yang dialami Oleh beberapa negara Dalam penanganan Covid-19 Disebabkan karena Terlalu memandang Enteng Wabah mematikan tersebut Sehingga terlambat Dalam mengambil Tindakan Selain itu Tes masal penting Dilakukan untuk Mengetahui sejauh mana Penularannya Dan daerah mana Yang menjadi Episentrum Penularan Wabah Untuk melawan Corona ini Selalu berhubungan Antara kecepatan Dalam bertindak Dan tes Kecepatan itu Kita bisa Memperlambat Penularan Dan tes itu Untuk kita tahu Berapa banyak Siapa Dimana Dan dengan siapa Dia telah berhubungan Kata JK Dalam pertemuan Dengan para Ketua PMI Seprovinsi Sulawesi Selatan Di Wisma Kala Makassar Hari ini Kamis 18 Juni JK Juga mengingatkan Bahwa virus Corona sangat cepat Penularannya Contohnya Indonesia Dalam waktu Tiga bulan saja Sejak pertama kali Diteteksi Mengalami Penambahan jumlah Kasus sebanyak Seribu Setiap harinya Dan akan bisa Bertambah Apabila tidak ada Tindakan Yang lebih konkret Yang kena sekarang Seribu orang per hari Artinya setiap Teks ada 8% Orang yang terdeteksi Positif Dan jumlah itu Akan bisa terus Bertambah Kalau tidak ada Tindakan yang lebih Keras lagi Tegas Yusuf Kala lagi Virus Corona Juga tidak mengenal Negara Ataupun status sosial Bahkan negara maju pun Bisa dihantam Oleh virus ini Virus ini Tidak mengenal Negara maju Ataupun negara miskin Bahkan negara maju Yang paling banyak Kena akibat Memandang enteng Lalu lambat Dalam bertindak Lanjut Yusuf Kala Dalam pertemuan tersebut Nampah hadir Ketua PMI Kota Makassar Syamsurizal MI Bagaimana? Untuk pendapat Anda Lalu ambas ods Tidak Yang 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 Terima kasih.